Pemirsa air terjun Gulamo di Kabupaten Kampar Riau menjadi andalan warga mengisi liburan. Pesona air terjun yang dikelilingi hutan yang masih asli tersebut menjadi destinasi andalan. Seperti apa keindahan air terjun Gulamo? Berikut liputannya untuk Anda. Untuk sampai ke air terjun Gulamo yang berada di Kecamatan 13 Kota Kampar Kabupaten Kampar Riau ini harus menggunakan perahu pompong dan melewati bawah jembatan Dua Patu Basuri. Dalam perjalanan yang menelusuri dano PLTA Kota Panjang, pengunjung akan menikmati pemandangan alam yang menakjubkan. Selain hutan yang masih asli, pengunjung juga disukui pebatuan panjang yang terbentuk sejak ratusan tahun lalu. Sesampainya di air terjun ini, kelelahan pengunjung akan terobati dengan indahnya pemandangan dan jernihnya air terjun Gulamo. Di sini pengunjung bisa bersuap botol dan mandi sepuasnya. Dari penelitian ahli geologi Indonesia, patahan pebatuan di air terjun Gulamo ini sudah terbentuk sejak ratusan tahun yang lalu dan mengeluarkan air dengan ketinggian 10 meter. Menurut ahli geologi Indonesia, air terjun Gulamo ini akan dijadikan geoparknya Indonesia setingkat di atas Geokanion. Keindahan tempat wisata ini dapat menggait wisatawan. Wisata Gulamo adalah gering keinginannya Riau. Nah, dari aspek geologi kita lihat bahwa terjadinya adanya ini adalah karena ada kepatahan. Dan kalau kita lihat batuan-batuannya itu, seperti kita lihat, kita sudah melakukan survei-survei dan itu adalah metasegimen dari grewek. Nah, itu secara aspek geologi. Nah, kita lihat itulah patahan-patahan yang membuat adanya terjadinya air terjun. Jadi, tempat wisata dengan nama Geopark, itulah tingkatan di atas geosata nanti yang akan kita coba melihatkan. Fungsinya adalah ke arah edukasi. Seorang pengunjung berharap lokasi wisata ini bisa dikembangkan. Pemerintah daerah harus berperan, karena lokasinya masih sejuk dan belum banyak yang mengetahuinya. Nah, Anda penasaran dan ingin datang ke air terjun Gulamo? Tidak perlu takut. Hanya dengan mengeluarkan uang 200 ribu rupiah, Anda sudah sampai di lokasi ini. Dari Kampar, Provinsi Riau, Muhammad Yusuf, AIN News melaporkan.